Hidup tidak selalu indah, tapi hidup harus tetap dijalani, bukan disesali. Bila kita masih merasa marah, sedih, atau kecewa setiap mengingat pengalaman di masa lalu, bisa jadi kita belum berdamai dengan masa lalu. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu untuk menyambut masa depan? Oke, kita lanjut lagi nih Coach. Untuk kalau sudah berdamai, berarti kan kita nggak bisa diam di tempat, kita harus move on. Nah, ini nih, saya juga sudah lihat nih di feed-nya Coach nih, tentang move on tipsnya itu berkembang. Nah, boleh tuh Coach dijelaskan lagi, penting banget ini move on sama dengan berkembang. Gimana maksudnya Coach? Begini, kita konteksnya hubungan aja ya, Kak Ernie. Pacaran, ataupun berumah tangga lah. Misalnya, ketika kita kemarin pacaran atau berumah tangga sama seseorang, pasti ada hal-hal yang dari diri kita, kita lalai-lakuin. Karena kita sibuk pacaran, atau kita sibuk mengurusin pasangan. Misalnya kita tidak melakukan hobi kita lagi. Atau sebelum kita berpacaran atau berumah tangga, kita dulu ikut banyak kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Kita rajin buat olahraga, dan yang lain-lain. Dulu sebelum menjalankan, tapi karena udah punya hubungan, udah punya pacar, gitu, atau suami atau istri, kita fokusin semua waktu kita sama hubungan. Nah, ketika hubungannya patah atau pisah, memang kita harus berduka dulu, sedih dulu, menangis dulu, silahkan, mau makan diri sendiri, cari pelajaran. Tapi jangan lupa untuk berjalan maju. Mulai lakuin sesuatu yang bikin hidup kita berkembang. Maksudnya, kayak tadi tuh, dulu kan kita suka melukis, misalnya. Dulu kita suka untuk bikin tulisan di blog. Dulu kita punya hobi fotografi. Dulu kita suka berenang dan olahraga lainnya. Dulu kita suka jalan-jalan, nonton bioskop sendirian. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi bergerak, berkembang, melakukan hal-hal yang bikin kita happy. Nah, banyak orang kan, pada saat lagi patah hati, mereka ngerasa, gue nggak bisa happy lagi, gue nggak bakal bisa happy lagi. Mereka pikirnya gitu. Karena kan lagi sakit banget ya, KRN ya. Lagi sakit, lagi sedih, jadi wajar. Kalau nggak kepikir, bisa happy lagi. Jadi di awal-awal saya paham. Kalau baru patah hati, atau baru putus cinta, nggak mau gerak dulu, it's okay. Tapi setelah melakukan yang lengkap pertama, tadi tuh, KRN nih. Coba untuk mengevaluasi dan memaafkan diri, besoknya atau minggu depannya, coba gerak lagi, olahraga lagi, belajar hal-hal baru lagi, ketemu orang-orang baru, baca buku, nonton lesson yang seperti ini, baik di Instagram Live, mulai hidup sehat lagi. Jadi, dijalanin berkembang lagi. Jangan cuma nungguin, tunggu happy. Happy nggak bakal dateng, kalau kita nggak kerjain apa-apa. Jadi, itu maksudnya saya, move out itu berkembang. Bukan berusaha melupakan. Bukan. Karena nggak bakal bisa dilupain. Masa lalu nggak akan pernah kita lupain. Coba saya tanya sama kalian, sama teman-teman yang lagi nomor. Coba, kalian pasti punya kejadian yang nggak enak dulu di masa kecil. Yang nggak enak banget. Entah itu karena ditinggali temen, diboongin temen, dan yang lain. Pasti ada. Dan saya tanya, kalian semua nih, pasti masih ingat kejadiannya. Betul nggak? Kita pernah dimoongin, dimantipulasi, dan lain-lain yang ditipu. Kita masih ingat. Jadi, nggak mungkin terlupakan. Itu sebabnya, move out itu bukan berusaha menghapus masa lalu atau menghapus. Tapi berusaha maju ke depan, lakuin lagi hal-hal yang bikin kita enak. Nanti, seiring waktu, semua yang telah berlalu itu, rasanya berpulang dan hilang. Sama seperti sekarang. Contohnya, saya dulu waktu kuliah nih ya, pernah juga dilulusin satu mata kuliah kayaknya. Sama dosen teater saya. Mata kuliahnya teater. Jadi, saya nggak dilulusin sama dia. Padahal saya rajin ngelakuin semua tugas, dan segala macam. Hanya karena ujian akhirnya saya, skornya rendah banget. Rendahnya sih nggak rendah. Parah-parah banget sih. Saya bilang dulu sama dosennya pada saat itu. Pak, tolong diusahakan supaya saya bisa naik. Saya bikin paper, kayak apa-apanya nggak mau. Dia bilang ulang aja tahun depan, kata dosennya saya. Nah, saya sakit banget tuh. Kesel banget. Karena saya ngerasa, saya nggak layak begini. Ini curang banget nih. Emang dosennya killer. Tapi, seiring waktu, saya berusaha tuh, maafin diri saya yang pada saat ujian akhir, nggak belajar suhu-suhu. Saya maafin dosen saya yang, yang tegas dan galak gitu. Saya mulai belajar lagi dan segala macam. Nah, saya bisa ingat tuh, kejadian saya nggak dilulusin sama dosen saya tadi. Saya ketawa-ketawa aja ceritanya. Nggak sedih, nggak nangis, nggak sakit hati. Ceritanya udah ketawa-ketawa. Kenapa? Karena saya sudah jadi leks yang lebih baik, dibandingin tempoh hari. Itu maksudnya, berkembang. Oke. Nah, kalau kita nggak punya masa lalu yang istilahnya ya, artinya ini untuk yang relationship yang udah, pasangan udah jadi suami istri. Nah, berarti, misalnya nggak, nggak, nggak punya masa lalu yang buruk nih, dalam kondisi yang baik-baik saja, berarti berkembang ini perlu juga ya, Coach. Berarti sama nggak dengan me time gitu. Sekali waktu kita butuh me time untuk kita juga meng-upgrade diri kita sendiri. Nggak ngurusin pasangan, anak, terus gitu ya, Coach. Betul. Nyenengin diri. Sama kayak kalau kita berpasangan, kan kita nyenengin pasangan kita. Itu kan. Kita mikirin apa yang dia suka. Dia mau makan apa, dia mau baju apa, dia mau jalan-jalan kemana, dia mau nonton film apa. Itu kan yang kita pikirin. Sama, pada saat kita patah hati ini, atau bubar ini, kita mulai pikirin, Lex mau makan apa. Lex pengen nonton apa. Gitu. Jadi, dipikirin kayak mikirin orang yang kita sayang. Lalu dikasih. Buat diri kita sendiri ya. Buat diri kita. Gitu. Gitu kayaknya. Oke. Wow. Wow, keren banget ini ya. Maksudnya, insight-nya pas banget. Baik yang punya masa lalu yang buruk, maupun yang nggak. Sebenarnya ini, semua yang kita omongin ini, bermanfaat banget loh. Nah, sekarang untuk yang punya pasangan, masa lalunya buruk nih, Coach. Nah, kalau ternyata kita baru tahu, pasangan kita ternyata punya masa lalu yang buruk, pantesan. Misalnya, tadinya kan, kalau misalnya namanya baru-baru, kenang, nggak mungkin kita gali sedalam-dalamnya. Nah, ini sudah punya pasangan, tapi baru tahu, masa lalunya buruk. Nah, gimana Coach? Menyikapinya, takutnya nih, kalau dia belum berdamai dengan masa lalu, misalnya bisa terjadi, KDRT, atau terjadi hal-hal yang, apa ya namanya, menyakitkan, karena dia ternyata belum berdamai dengan masa lalunya. Nah, bagaimana kita menyikapinya Coach? Nah, kurang, agak berbeda dikit, tapi persamaannya adalah begini, orang yang, kalau pasangan kita belum berdamai dengan masa lalunya, mungkin dia malu dengan masa lalunya. Mungkin dia kesal dan marah dengan masa lalunya. Mungkin dia merasa takut dengan masa lalunya. Jadi, dia tidak bisa menerimanya. Jadi, kalau ini adalah pasangan kita, kita bisa bantu dengan cara kita tunjukkan, kalau kita terima masa lalunya. Kalau dia belum bisa menerima masa lalunya, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi kita bilang sama dia, apa yang pernah terjadi di masa lalunya itu, tidak mengubah kamu, kamu pribadi yang berharga. Kamu pribadi yang indah, kamu pribadi yang baik dan positif. Kasih tahu sama dia, mungkin dia nggak bisa terima, mungkin dia nggak percaya, mungkin dia ngerasa, aku buruk, aku jelek, atau payah, atau dia masih marah, misalnya sama seseorang masa lalunya. Dia bilang aja, nggak apa-apa. Yang kejadian di masa lalunya itu, itu bukan definisi buat masa depannya. Aku sayang kamu, apa yang ada di. Nah, setelah kita mengungkapkan gitu sama dia, sama dia, boleh tuh kita tanya-tanya tuh sama dia, apa sih perasaan kamu yang masih tersisa, apa sih yang ada di hati kamu. Karena biasanya orang-orang yang belum ngomong, dari masa lalunya, masih kesel gitu ya, dia belum cukup ngomong, biasanya. Gitu. Dia kayak disembunyiin, itu masa lalu yang memalukan, jadi dia nggak mau cerita. Jadi kalau pakai bahasa keren zaman sekarang, belum diproses. Itu masih sesuatu yang, misalnya masih mentah kesimpan di sini. Nah, pada saat, di sini nih maksudnya, sorry nggak, jadi yang kita lakukan adalah, kita datangin dia, ini kan pasangan kita, kita tanya, Beb, tempoh hari, kamu kan pernah cerita lu tentang kejadian, ada orang yang bawa kita. Sekarang kamu ngerasanya gini mana, kamu masih kayak hitamnya apa, dengan maksud, supaya itu kayak dicongkel pelan-pelan keluar. Pelan-pelan keluar. Jadi dia tidak, istilahnya tidak, tidak berakar di dalam hati kita, tapi dikeluarin. Ketika pasangan ngeluarin ke kita, kita tunjukin, kita terima, kita nggak marah, kita nggak kesel sama dia, kita support dia, kita bilang, Beb, thank you, udah ngasih tau kayak gini, aku makin kenal kamu, aku makin sayang loh sama kamu. Jadi, apapun kamu mau cerita kayak gini lagi, cerita sama aku ya. Nah, ini pelan-pelan Kak Ermi, pelan-pelan. Kita nggak bisa nyembuhin, tapi kita bisa nunjukin sama dia, kalau kita terima dia. Nah, kalau dia sadar, dia diterima, nanti akan ada masanya, dia mau menerima dia. Dia mau memaafkan diri, dia mau memaafkan orang lain. Kadang-kadang, kalau traumonya besar, lu ditemani sama penerakan psikolog. Kalau traumonya memang gede banget. Jadi, nanti, begitu dia ready, begitu dia ngerasa kayak, aku udah maafin diri aku, tapi kok kayaknya masih, masih kepikiran nggak enak ya. Dia bilang kayak, boleh tuh diusulin. Yuk, aku temenin, ketemu sama psikolog, supaya kamu lebih lega. Tapi itu nanti, gitu loh. Nganjakin ke psikolognya nanti, tunggu dianya sudah bisa menerima dirinya, tunggu kita sudah menunjukin kita sayang, dan terima dia. Begitu, KR ini. Pelan-pelan banget caranya. Pelan-pelan ya. Oke, jadi, kalau pasangan punya masa lalu yang buruk, jangan kita tinggalin, justru kita support dia. Sehingga dia merasa, ada yang menerima dia, ada yang mendukung dia, sehingga nanti pelan-pelan, dia bisa menerima dirinya sendiri ya, coach ya. Oke, nah sekarang nih, kalau yang tadi-tadi sudah pada berdamai dengan masa lalunya, dan mau mencoba memulai hubungan kembali nih, coach, perlu nggak sih sebenarnya kita tahu masa lalu dari calon pasangan kita? Oke, perlu nggak gitu ya, pertanyaan KR ini ya. Sebenarnya, perlu aja sih. kalau ada rasa penasaran gitu ya, ada informasi yang, kok aku nggak pernah dengar tentang kejadian kamu waktu semasa kuliah misalnya? Kok aku nggak pernah tahu tentang pacar kamu yang pertama, kamu nggak pernah cerita? Aku penasaran. Boleh sih, tanya-tanya gitu loh, cari tahu. Tapi kita nggak bisa maksa KR ini. Karena kita nggak tahu kan, orangnya itu siap nggak buat cerita itu? Jangan-jangan dia masih ada kenangan atau trauma yang besar, di sana yang dia belum bisa cerita. Jadi, abis kita nanya kayak gitu, kita tanya, aku penasaran, kamu udah berapa kali pacaran ya? Kayaknya belum pernah bilang sama aku deh. Terus, dia bilang, berapa ya? Ada deh. Kayaknya dia nggak mau kasih tahu kan? Kayaknya dia nggak mau kasih tahu. Dia bilang, oh yaudah, kalau kamu belum mau kasih tahu, nanti kalau kamu ngerasa kayaknya udah nyaman, nggak kasih tahu aku, cerita ya. Sama juga kayak, aku kayaknya nggak pernah denger cerita kamu sama papa kamu atau mama kamu, kayaknya nggak pernah denger kamu ngobrol-ngobrol dekat sama mereka selama kita pacaran. Keadaan kalian, seperti apa sih? Terus dia bilang, aku belum bisa cerita sekarang nanti ya. Oh yaudah, it's okay, nggak apa-apa. Kayaknya ini sesuatu yang berat banget buat kamu ya. It's okay, apapun yang terjadi, itu bagian hidup kamu dan aku terima itu bagian dari kamu. Apapun kamu mau cerita sama aku ya. Gitu tuh, cara tanya tuh. Boleh nanya, boleh penasaran, tapi kalau orangnya tutup pintu, ya sudah, biarkan aja. Jangan dipaksa-paksa untuk kasih tahu. Iya, iya. Oke. Tips coach tuh ya. Oke. Ternyata sudah banyak banget yang mau bertanya-tanya dengan kita karena topiknya emang, aduh ini topik memang panjang mah. Topiknya memang pas banget ini ya. Kalau tahun baru ini memang waktunya nih, kita buat resolusi ya baru, dan kita harus move on ya. Oke. Coach, ini banyak nih pertanyaan ini nih. Waktu yang ideal untuk berdamai dengan masa lalu itu berapa lama? Apakah memakan waktu selamanya? Terus belajar font proses gitu, Coach ini dari Gigi Cantika. Silahkan, Coach. Proses berdamai itu panjang ya. Karena kasusnya kan bisa berbeda-beda. Kasusnya ada yang sederhana banget gitu ya. Hanya karena seseorang siap menghutang sama kita lalu gak bayar, ada yang bisa kayak gitu. Dan angkanya juga murah, cuma 200 ribu. Tapi ada juga yang sampai dikianati kepercayaannya, perselipuhan. Jadi beda-beda. Gak bisa diukur. Tidak ada rumusnya untuk mengukur berapa lama, berdamai, dan memakan. Kalau saya cuma bilangnya kayak gini, gak usah dipusingin waktunya. Yang penting tiap hari dilakuin aja tuh. Memakan, berkembang. Sama kayak kalau lagi mau minum obat dari dokter gitu kan ya. Atau vitamin yang dikasih sama dokter. Gak usah mikir berapa lama, udah. Minum aja tiap hari. Yang penting tiap hari kan disuruh minum tiga kali. Minum aja udah gitu loh. Hari ini minum, besok masih ada obatnya masih ada, ya minum aja lagi gitu loh. Terus minggu depan masih ada keluhannya, datang ke dokter lagi. Nanti dikasih obatnya, ya minum aja lagi gitu. Betul. Yang penting setiap hari kita komitmen untuk berjalan maju, menyayangi diri sendiri, dan mengembangkan diri. Oke. Ya. Sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dampak apa jika tidak bisa move on, walaupun sudah mencoba nih, berdamai dengan diri sendiri dari Tripus Pania? Dampak tidak bisa move on, walaupun sudah coba berdamai. Tapi belum bisa bisa move on. Tergantung definisi nggak bisa move on ini apa nih, Kak? Jadi, ada orang yang nggak bisa move on itu masih kepikiran. Ada juga yang nggak bisa move on itu artinya tidak mau ketemu orang baru kalau kita bicara soal hubungan ya. untuk menutup diri, gitu loh. Ada juga yang nggak bisa move on itu artinya ketika sama pasangan baru masih ngebanding-banding. Sama yang lama, sama, gitu kan. Atau ada juga orang yang nggak bisa move on itu sudah punya pasangan baru, tapi pasangan barunya diperlakukan dengan ketus. Seperti memperlakukan pasangan lama. Yang bersalah pasangan lama, tapi yang kenal getahnya pasangan baru. Ada tuh yang gitu, tuh. Kelambiasan, gitu-gitu. Jadi, tergantung move on-nya, tapi efek-efeknya seperti tadi. Ada yang nggak bisa ngegerak, ada yang ngebanding-bandingin, ada yang sensi dan marah-marah mulu. Macem-macem ya. Jadi, memang harus tetap berdamai dengan diri sendiri ya, Coach. Kalau nggak, nanti kesehatan mentalnya juga terganggu ya. Kesehatan fisik, dia nggak mau makan tadi, males ngapa-ngapain. Kata Coach, kan? Nggak mau makan, tidur juga susah. Ya, kan nggak tidur-tidur. Kesehatan fisik terganggu, mental terganggu. Ya? Betul, betul. Oke. Lanjut lagi dari Tashyana. Coach saya sering dibully, mengakibatkan saya jadi trauma. Nah, bagaimana nih menyembuhkan luka trauma saya terhadap masa lalu? Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, trauma tuh macam-macam. Kadar lukanya juga macam-macam. Kalau kamu dengar ada teman kamu yang ditabrak sama mobil, kan itu bisa macam-macam artinya. Bisa diserepet, gitu kan ya. Bisa bener-bener tabrak sampai penjengkang. Ada juga yang bisa cuma kedorong sedikit sampai jatuh ke itu. Macam-macam. Jadi, kalau ditanya gimana cara nyembuhinnya, ya pertama, perlu istirahat dulu, perlu menyayangi diri dulu, perlu merawat diri. Nah, kalau lukanya memang sakit banget. Jadi, nggak bisa merawat diri sendiri. dari bantuan profesional yang dibilang psikolog atau psikiater, gitu. Konsultasi. Zaman sekarang konsultasi itu mudah karena bisa dilakukan lewat telepon atau bahkan chat zaman sekarang. Ada banyak platformnya. Bahkan bisa dilakukan lewat video call. Itu juga bisa. Jadi, kalau ditanya gimana caranya bisa mengobati trauma karena masa lalu, cek dulu. Ini traumanya efeknya besar atau kecil. Kalau kamu bilangnya, ini gede banget, Lex. Kalau ada orang bilang, Lex, ini gede banget, sakit banget. Kalau gede banget, sakit banget, yaudah. Cari dokter atau cari psikolog. Jangan berusaha beresin sendiri karena biasanya nggak kelar-kelar. Oke. Jadi, jangan sampai terus berlarut-larut. Jadi, muter-muter di situ aja, coach ya. Jadi, kalau memang udah besar banget, langsung aja cepat-cepat cari bantuan profesional ya. Betul. Bener, coach. Oke, sudah terjawab ya, Tasiana. Oke, lanjut lagi. Apakah masa lalu yang kelam, yang telah dimaafkan, itu bisa menjadi acuan, coach, untuk masa depan? Dari Putri Cintarmi. Apakah? Cuma, saya bisa diulang, Kak Erni. Apakah masa lalu yang kelam, tapi telah dimaafkan. berarti artinya, masa lalu itu, dia sudah berdamai dengan masa lalunya, akan bisa menjadi acuan, untuk masa depan. Kak Erni boleh bantu saya ya, maksudnya jadi acuan di gimana? Maksudnya mungkin yang kita bahas di awal kali, coach ya, yang misalnya tadi coach bilang, ada lubang, itu kan lubang, masa lalu kelam, kita jatuh di situ. Nah, kan tentu bisa jadi acuan ya, coach, untuk masa depan kita, kita jadi lebih aware, lebih berhati-hati, kalau ada lubang lagi, kita harus sudah waspada, gitu bukan ya? Kayaknya ya, kalau artinya begitu ya, betul ya, kalau artinya begitu ya, benar. Bisa, karena kita sudah menerima itu, sebagai sesuatu yang baik, untuk pelajaran masa depan. Oh ya, ini dibantu, sebagai semangat, biar nggak terulang lagi. Iya, iya, sebagai pelajaran, sebagai semangat ya. Bisa, iya bisa. Lanjut lagi, coach, kalau relationship, kita, toxic, itu kita paham, tidak baik, tapi hati kita berat, untuk ninggalinnya. Oh ini, pasangan kita nih, toxic nih. Nah, kita tahu, kalau berlarut-larut, itu tidak baik, tetapi, hati kita berat, buat ninggalinnya. Baiknya gimana coach? dari Ovin 24. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu, saat ini, hubungannya nggak baik, atau kita tersasuki, tapi kita nggak bisa lepas, gitu ya, karena macam-macam lah, rasa kita belum kuat. Ini yang saya bilang nih, jawabannya sama seperti tadi, jangan pisah dulu, kalau memang nggak kuat ya, berkembang aja dulu, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa, untuk memutuskan, takut ini, takut itu, nggak berani, nggak tega, dan segala macam, ya weh, jalanin aja dulu, hubungannya untuk sementara, tapi, kembangin diri. Misalnya, tambah ikut kelas-kelas baru, tambah teman-teman baru, tambah pekerjaan tanggung jawab baru, olahraga, beli baju-baju yang bagus, gitu kan. Pokoknya, hal-hal yang meningkatkan diri, itu ditambah dulu. Meningkatkan kelihatan. Meningkatkan kelihatan. Supaya apa? Supaya badan kita, jiwa, kita sehat dan kuat. Nanti kalau udah kuat nih, kita udah kuat dan sayang sama diri sendiri, kita jadi berani tuh, ngelakuin sesuatu yang saat ini kita takut. Atau kita ngerasa, nggak bisa lepas, nggak bisa lepas, nggak kuat, gitu, ya wajar. Karena badannya lagi kurus-kering. Jadi, nggak usah putus dulu, nggak usah cerai dulu, kita gemukin dulu badannya. Tambahin dulu suplemen jiwanya, suplemen hati dan badan. Nanti dengan sendirinya, setelah kuat, kita bisa kok ngambil keputusan yang terbaik buat diri. Masuk akal nggak, teman-teman? Masuk akal. Kalau pikiran kita juga tenang, kita upgrade diri kita, artinya, keputusan yang akan kita ambil saat ini, dengan setelah kita upgrade diri, tentunya berbeda ya, Coach, ya? Betul. 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 Masuk akal. Oke. Boleh, Coach, disimpulkan nih, pembicaraan kita, malam ini, sebelum kita tutup. Silahkan, Coach. Oke. Oke. Teman-teman yang pengen move on, dan masih nyangkut sama masa lalu, itu sabar ya, pelan-pelan ya, memang susah. Kita nggak akan bisa lupain masa lalu. Jadi, yang bisa kita lakuin sekarang adalah, ngelakuin tugas harian aja, gitu loh. Untuk berkembang, misalnya, mulai dari memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang pernah berkaitan kita, lalu kita mulai belajar bekerja lagi, belajar berlatih lagi, olahraga lagi, tetap ngorong lagi. Jadi, fokusnya di situ aja. Bukannya berusaha untuk bahagia lagi, karena kejauhan, kita nggak tahu kapan bahagianya, kan? Jadi, kita lakuin aja yang kecil-kecilnya. Tiap hari, kita menyayangi diri, memaafkan diri, dan mengembangkan diri. Sekiranya kita lakuin gitu, nanti nggak sadar deh, tau-tau kita udah ketawa lagi, bahagia lagi, jatuh cinta lagi, lalu punya pasangan lagi. Kita tahu kapan kita percayakan sama Tuhan, yang akan memberikan respon. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak ya, Coach. Thank you banget, Coach Lex. Sahabat-sahabat Nutrimas, jangan lupa ya, di tahun yang baru ini, tahun 2023, yang katanya tahun suram, tahun gelap ya, kita tetap percaya ya, ada titik terang di sana, yang utama adalah kita melihat diri kita sendiri dulu, kita maafin diri kita sendiri, dan kita mau untuk berkembang, upgrade diri kita, dan satu waktu nanti, tanpa kita sadari ya, kita sudah melihat hal-hal yang lebih baik, dari masa lalu kita ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.